Selain punya jaringan sistem internal partai, kita juga ada di luaran namanya Gerakan Nahdiin Bersatu yang dipelopori oleh para gawagis. Jadi selain menginginkan Ketua Umum kami dicapreskan, juga bagaimana elektoral partai kita bisa menguasai kembali seperti tahun sebelumnya. Sesungguhnya hanya butuh 120, artinya kita kelebihan calak ya. Dari kelebihan itu kita pilih yang benar-benar potensial. Infrastruktur, mesin sudah ada, kemudian jaringan berarti kan sudah ada. Dalam mengoperasionalkan sistemnya ini kita didampingi oleh konsultan politik sehingga kita lebih terarah. Itu diantara hal-hal kenapa kami optimis untuk bisa merebut. Menjadi nomor satu lagi? Menjadi nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, sore hari ini saya bertemu dengan pokoh wanita Jawa Timur. Beliau ini terkenal di Jawa Timur. Yaitu Ibu Hajah Anik Maslahah, SPD MSI. Beliau adalah Sekretaris DPW PKB Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Daun-daun selalu sehat ya? Alhamdulillah, itu yang penting. Bu, tahun depan sudah mulai digelar Pilkada Serentak tahun 2024. Ini kan beda dengan pemilu sebelumnya. Ini Pilpres, Pilek kan berlangsung bersamaan. Setelah itu di bulan November, Pilkada Serentak, baik Bupati Wali Kota maupun Gubernur. Nah, ini tentunya memerlukan tenaga, pikiran, effort yang luar biasa lah, yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh PKB Jawa Timur untuk menyongsong pemilu 2024? Ya, PKB Jawa Timur punya semangat yang menjadi platform perjuangan di lagunya Halo-Halo Bandung. Mari Bung, Rebut Kembali. Artinya, kita pernah berjuara kursi maupun berjuara suara. 2019, kita hanya juara suara, tetapi tidak juara kursi. Karena ketika dikomparasikan dengan sistem sandbag, ternyata kita kurang ngungkit penyebaran suaranya. Alhasil, akhirnya kita pada posisi second line. Sehingga di DPRD Jawa Timur, kita tidak ketua, tetapi wakil ketua. Maka, berangka dari itu, tentu kita mempunyai strategi yang lebih maksimal lagi, yang terukur dengan didampingi oleh konsultan politik. Kita sudah bergerak di dua tahun yang lalu, sesungguhnya. Hal yang kita lakukan, pertama adalah menghidupkan mesin. Kita sudah dua tahun lalu itu melakukan musyawara dari ranting hingga DPW. Jadi ranting PAC, DPC, sejawa timur kita tuntas. Ada 8.557 ranting, tentu tidak sama dengan jumlah desa. Karena ada beberapa anak ranting yang jumlah penduduknya besar, itu mekar jadi ranting. Jadi anak ranting dari beberapa desa yang besar itu menjadi ranting kira-kira kayak begitu. Begitu juga untuk tingkatan PAC ada 667. Selesai kita di dua tahun yang lalu. Yang kedua, kita sudah punya 5.000 trainer yang siap untuk memobilisir tim SES, semacam kayak begitu. Kalau kita namanya memobilisir kader penggerak TPS. 5.000 itu satu tahun yang lalu, kita lakukan pelatihan TUT namanya. Yang hari ini, kita sudah lakukan rekrutmen setiap TPS ada dua kader penggerak. Jadi setiap TPS. Karena TPS hari ini ada 130.000 sekian berdasarkan pemilu 2019, maka kita ada 260.000 sekian kader yang siap untuk melakukan pergerakan. Baik itu Pilpres, Pilkada, maupun Pilek. Infrastruktur itu hari ini kita sudah selesai, tinggal kita menggerakkan terus. Bahkan di akhir 2021 kemarin kita sudah rekrutmen saksi. Per hari ini baru 30% lah dilakukan pelatihan. Kalau rekrutmennya tuntas. Tetapi pelatihannya baru 30%. Mengapa? Karena saksi ini penting. Apalah artinya perjuangan kita eksplorasi potensi suara sebesar-besarnya. Ketika saksi kita tidak ada, maka susah ketika ada perdebatan apalagi yang berkaitan dengan ranah hukum. Sehingga saksi ini bagi kami adalah vital. Yang tahun sebelumnya kami ada beberapa titik yang tidak mencukupi untuk itu. Sehingga kesiapan yang saya katakan merebut kembali kemenangan, itu selain mesin politik kita selesai, kita juga infrastruktur lain yang terkait dengan pengamanan suara nanti saksi kita juga selesai. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, karena kebetulan kita juga punya hajat, hasil muktamar PKB tahun 2015 di Bali mengusung ketua umum kami namanya Gus Muhaimin untuk dicapreskan oleh seluruh kader PKB se-Indonesia. Tentu ini akan ada kutil efek yang positif. Di mana Jawa Timur ini hubungan kultur NO, struktur NO dengan PKB masih sangat solid, sangat valid. Sehingga kita selain punya jaringan sistem internal partai, kita juga ada di luaran. Namanya Gerakan Nahdiin Bersatu yang dipelopori oleh para gawagis. Mulai Gus Kausar, Gus Salam, banyak Gus lah di Jawa Timur. Jadi selain menginginkan ketua umum kami dicapreskan, juga bagaimana elektoral partai kita bisa menguasai kembali seperti tahun sebelumnya. Kita menang kursi, menang suara. Hal lain yang perlu kita dorong untuk kemenangan, kita punya tagline menang mutlak. Menang mutlak, baik Pilpres, Pilkada, maupun Pilek. Nah, gitulah kira-kira kelompok perempuan. Karena food gettor yang murah, solid, dan efektif itu perempuan. Selain kita lakukan rekrutmen caleg-caleg perempuan dari kelompok-kelompok Nahdiin yang mempunyai akar rumput, modal sosial cukup. Kita juga melibatkan perempuan-perempuan aktivis yang bisa menjadi food gettor, juga memiliki pemikiran yang konstruktif sehingga bisa menjadikan perbaikan PKB ke depannya. Buk, tadi menarik bahwa untuk menyongsong pemilu 2024 itu selain mesin politik yang sudah disetel lama oleh PKB, sejumlah instrumen, infrastruktur, dan sistem yang lainnya yang untuk mewujudkan kemenangan PKB di 2024 kan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dua tahun lalu lah, kita sudah saving. Nah, khusus Jawa Timur ini kan menjadi menarik karena Jawa Timur itu kan menjadi lumbung suara PKB. Betul. Mulai pemilu langsung digelar, mulai 1999 sampai yang 2019 kemarin. Nah, pastikan ada strategi sangat khusus ini agar PKB itu tetap menjadi satu-satunya partai pilihan kaum menah diin yang sangat mayoritas di Jawa Timur. Beri pun, Bu. Satu, orang itu tidak akan meninggalkan ketika kita sudah ada perbuatan. Jadi, filosofi berdirinya PKB itu dua. Yang pertama, untuk menegakkan Islam Ahlusun Nawal Jamaah, berarti NO. Yang kedua, meneguhkan NKRI, berarti masyarakat. Maka ketika ditanya siapa yang akan diperjuangkan oleh PKB, pertama adalah masyarakat Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena memang sejar berdirinya PKB itu difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama ketika muktamar NO ke-30 di Lirboyol. Dan saat ini masih belum dicabut. Nah, hak politik warga NO masih disandarkan kepada partai yang namanya PKB. Atau PKB ini dalam, PKB ini merupakan alat perjuangan. Alat perjuangan. Anak kandung. NO ya. Nahdlatul Ulama. Maka yang kedua, siapa yang harus diperjuangkan adalah masyarakat secara keseluruhan. Sesungguhnya, ketika kita memperjuangkan masyarakat secara keseluruhan, itu juga memperjuangkan masyarakat nadihin. Kenapa? Karena nadihin mayoriti yang ada di Jawa Timur, 80 sekian persen kan begitu. Maka apa yang dilakukan sebenarnya sederhana. Kita melakukan pendampingan, penyapaan, perawatan. Nah, perawatan. Kepada jam Iyana Dlatul Ulama. Jadi itu. Jadi apapun yang kita lakukan, program-program apapun, mulai dari tingkatan provinsi hingga kabupaten kota, lebih-lebih kita akan punya 11 ya. Memang hari ini kita nggak sebegitu banyak untuk kepala daerah ya. Ada 11. Dari 38, bu ya? Dari 38. Makanya ini menjadi cambuk bagi kita bagaimana ke depan bisa kembali seperti tahun sebelumnya. Kita menguasai 60 persen lebih ya. Nah, sama. Kita mempunyai semacam instruksi bagaimana bisanya kepala daerah-kepala daerah ini, program-programnya, ada keberbihakan kepada mayoritas warga setempat. Warga setempat adalah nadihin. Mulai dari bagaimana penguatan produk pesantren, kemudian madrasah-madrasah dinia, sekolah-sekolah madrasah, yang itu adalah basically dari Nahdlatul Ulama. Jadi bentuk 3P itu saja yang kita lakukan kepada masyarakat Jawa Timur dan itu terbukti ketika ketung akan berhajat di Capres, kita tanpa meminta beliau mempunyai keinginan sendiri mendirikan yang namanya forum gerakan nadihin bersatu. Artinya, masyarakat nadihin di Jawa Timur ini diminta untuk bersatu bagaimana bisa memenangkan kembali siapapun yang diusung oleh PKB. Jadi tentu ini akan berkutil efek pada elektoral partai. Bu, selain nadihin itu menjadi lumbung pendulang suara utama PKB, di pemilu 2024 ini kan ada hal yang cukup menarik, Bu. Bahwa selain perempuan itu memang mayoritas, ternyata berdasarkan ini survei, itu kan mayoritas, sekitar 55% itu pemilih itu ternyata dari kalangan milenial dan generasi Z. Mungkin yang dari 55% itu pasti yang dominan perempuan Jawa Timur. Nah, ini kan pasti butuh strategi lain ya, untuk bisa menarik, biar PKB ini menarik di hadapan para pemilih milenial dan generasi Z, dan juga para pemilih pemula. Nah, apa, Bu, yang sudah dilakukan oleh PKB untuk menggait suara yang cukup mayoritas, lebih dari 50%? Iya, tidak dinafikan memang bonus demografi Jawa Timur mendahului dari nasional. Kita 2019 sudah mengawali, cara nasional baru 2023 loh sesungguhnya. Tapi kan nanti gongnya kan di 2024 terutama. Iya, kalau gongnya bonus demografi sih demografi 32 kan begitu. Tetapi memang betul nanti itu ada sekitar 50-an lah ya, kelompok milenial untuk menguasai suara. Nah, satu yang sudah kita lakukan adalah rekrutmen untuk caleg milenial. Kita memberikan privilege, ya, memberikan nilai tersendiri dengan diberikan pada posisi yang sekalipun bukan nomor urut ya. Tidak tahu ya, lepas nanti jadi sistem terbuka, tertutup, itu urusan nanti. Tapi paling tidak milenial yang sekiranya mempunyai potensi untuk pendulan suara yang signifikan, dia mempunyai modal sosial yang cukup, maka mereka akan mendapatkan nilai tersendiri dari partai. Dulu kalau orang, kalau ngomong milenial kan pasti orangnya masih baru, kan begitu ya. Dan belum berpengalaman. Belum pengalaman, tentu nomornya sabuk ke bawah. Nah, dari PKB. Nomor sepatu lah, kalau istilahnya nomor sepatu ya. Di PKB tidak demikian. Dia akan mendapatkan privilege tersendiri, asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang saya sampulkan. Yang kedua, akhir-akhir ini ketika kita melakukan, mengadakan program, kita sudah mulai mendelegasikan, memberikan kewenangan penuh, memberikan kesempatan yang lebih luas, anak-anak yang bekerja. Sebut saja, kemarin kita sudah mengadakan festival solawat Banjari di Jawa Timur, digelar beberapa waktu lalu dengan sistem zonasi, ada 6 dari 38 kabupaten kota, kemudian difinalkan di depan DPW di sini. Itu pure pelaksananya anak muda, pesertanya maksimal 40 tahun. Jadi, sekaligus kita ingin menumbuh, kembangkan potensi anak-anak muda untuk bersolawat. Sehingga yang tua-tua cukup lestari di masing-masing daerahnya, tetapi bagaimana mengeksplor potensi anak muda ini untuk bisa berkiprah yang lebih ekspansi lagi dengan forum-forum seperti itu. Termasuk besok, kita akan memeriahkan dan mensukseskan peringatan satu abad NO. Kita ada tiga agenda. Di tanggal 5, kita besok gelar doa di sini, Salawat Narya 4444, juga doa-doa yang lain, yang intinya adalah mendoakan bagaimana acara besok sukses ada keberkahan. Yang tanggal 7 ya? Yang tanggal 7. Tanggal 6-nya kita ada pawai. Ada pawai dari DPW, putar-putar Surabaya, kemudian finishnya di makam sono. Makam sono itu makam awliya yang ada di Sidoarjo. Makam leluhur di atasnya Mbak Oud. Yang terkenal religinya kan Mbak Oud ya di Sidoarjo. Itu ternyata ada makam awliya yang baru tiga tahun lalu diresmikan oleh Kabupaten Sidoarjo. Kita akan berdoa juga di sana. Bersolawatan, berdoa bersama. Baru hari hanya kita akan namanya Gus Muhaimin berkhidmat kepada NU, memberikan ini, pop mie dan minuman hangat. Minuman hangat, pop mie yang pakai cup, minuman hangat berarti ya teh, kopi, air mineral. Kita taruh di titik-titik parkir. Itu yang dihariha ya? Dihariha. Kenapa? Karena kita sadar radionya sangat jauh, sehingga orang kelaparan kehausan, maka kita semacam baksoz lah. Berkhidmatnya kita melalui itu. Tentu kita juga ikut memeriakan dengan menghadirkan seluruh kader PKB untuk bersama-sama hadir di Gorsidoarjo. Itu semuanya juga anak muda. Panitianya yang memobilisir lah ya, yang memobilisir anak muda, terutama pawai itu juga anak muda. Jadi, satu, rekrutmen diberikan privilege ketika dia memenuhi persyaratan, yang kedua, anak muda diberikan kesempatan yang lebar untuk menjadi pionir dalam segala kegiatan partai. Termasuk seluruh trainer yang saya sebut 5 ribu tadi, syaratnya itu maksimal 40 tahun. Jadi, di atas 40 sudah tidak bisa jadi trainernya PKB. Jadi, bagaimana kita memposisikan, mengeksplor potensi anak-anak muda melalui berbagai forum. Istilahnya seperti itu. Harapan besar, harapan besar para melinal melihat gerakan kita, sehingga ada ketertarikan, selain juga tentu kita bermain di sosmed. Karena memang hari ini yang bisa signifikan dalam berita adalah sosmed. Dan itu pelakunya adalah anak-anak muda. Serangan udaranya. Serangan udara. Ya, serangan udara. Ibu, tadi menarik ya, berbagai cara, strategi, ikhtiar yang dilakukan oleh PKB, luar biasa. Kan tadi Ibu menyampaikan, Bu Adi menyampaikan bahwa Mari Ibu ngerebut kembali. Ini menarik untuk konteks Jawa Timur terutama, karena sejak pemilu 1999, jatim itu kan, kalau suara, itu kan cuma kecolongan sekali. di 2009, yang kalah dengan Demokrat ya. Ya, karena kita pecah. Karena waktu itu pecah dengan, ya adalah yang PKB itu. Ya, betul. Di 2009 sebenarnya menang, cuma kursinya yang kalah. Ya, tidak bermakota. Tidak bermakota, seperti itu. Nah, ini tentu, apa namanya, pasti sudah menjadi cita-cita lama, semua ya, di internal PKB, untuk bisa menjadi nomor satu, di Jawa Timur. Mari Ibu ngerebut kembali tadi. Seberapa kuat, Bu, effort ini, masuk ke dalam semua pengurus, kader, dan simpatisan PKB, agar PKB bisa mari Ibu ngerebut kembali, menjadi nomor satu, di Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini adalah punjernya PKB lah. Lumbung padi nasional, PKB kan dari Jawa Timur. Ya, kita bergerak di semua lini. Tentu, karena memang backgroundnya PKB itu, nah diin, kita lakukan silaturahim, melakukan pendekatan, selain 3P tadi itu, melakukan perawatan, kepada pondok-pondok pesantren, dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua, karena kita juga punya para kepala daerah, bagaimana seluruh programnya ini, mempunyai impact, kepada masyarakat yang elektoral partai juga dapat. Nah, yang ketiga, rekrut mencalek, karena ini penting. Jadi, kemenangan itu, satu, elektoral partai laku apa tidak. Ketika memang, ID partainya tinggi, Jawa Timur kan PKB tinggi nih, paling tinggi kan sampai detik ini, tinggi, ditopang dengan, caleknya, punya modal sosial, dan nosdal yang lainnya, tentu ini akan nyambung, ada kerak di silanya kayak gitu. Hari ini, dari 1.600 sekian, calek kabupaten kota, 150, kita optimisi, ada 180 lah, yang nyalek di provinsi, sekarang baru 150, sesungguhnya hanya butuh 120, artinya kita kelebihan calek. Dari kelebihan itu, kita pilih, yang benar-benar potensial. Sehingga, kami optimis. Maaf, infrastruktur, mesin, sudah ada, kemudian jaringan, berarti kan sudah ada, dalam, mengoperasionalkan, sistemnya ini, kita didampingi oleh, konsultan politik, sehingga kita lebih terarah, sampai kita sudah melakukan, pendalaman dapil, 2019 ini, incumbent A, dapat suara berapa, di mana titik-titiknya, ini kita sudah sangat dalam. Sudah pada titik RT, berapa suaranya anik, di Sidoarjo, di desa mana saja, RT yang berapa, itu sudah ketemu kita. Artinya, pola by name, by address, by karakter, dari 2019. jumlah suaranya, itu sudah ada semua, rekodnya. ini sudah tereksplor, tinggal bagaimana, penguatan-penguatan saja. Ini sudah. Tentu kita, tidak buka di sini, kan itu strategi dari kami. Itu di antara, hal-hal, kenapa kami optimis, untuk bisa merebut. Menjadi nomor satu lagi. Menjadi nomor satu. Jadi, mesin sudah ada, jaringan sudah ada, sistem ter, ada konsultannya, laki-laki-laki. Ditambah dengan caleg, lebih potensi, hari ini, daripada 2019. Kapasitas dan kualitasnya, juga lebih bagus. Kapasitas dan kualitas, lebih bagus hari ini, daripada 2019. PKP kan nomor urutnya, satu. Satu kan? Nah, berarti, cocok kalau menjadi nomor satu lagi, di Jawa Timur. Amin. Bu, ini yang menarik kan, selain, peta politik, untuk pemilu 2024, di tingkat regional. Ini kan juga, diabdi nasional ya, seperti itu. Nah, hasil muktamar, yang di Lirboyo ya, amanahnya kan, mengusung, Gus Muayimin, sebagai capres ya, yang dari PKP. Nah, ini kan, PKP ini kan, sudah menjalin, komunikasi politik ya, dengan Gerindra, untuk membangun, koalisi bersama, menyongsong, kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, untuk, Pilpres 2024. Nah, kita tahu, PKB, mulai pemilu, mulai Pilpres 2024, ya, meskipun yang, apa namanya, putaran pertama itu, calonnya, berbeda ya, gagal ya, Gus Dur sama, ini kan dulu gagal, yang 2024. tahun 2024, yang, tahun 2024, itu kan, yang gagal ya, Gus Dur sama, ini kan gagal, nggak jadi, akhirnya kan, PKP kan dukung, Pak SBY, Yusuf kalah. Artinya, pengalaman PKP ini, sudah luar biasa, setiap calon yang didukung, PKP, di kontestasi Pilpres, itu selalu menang, sampai, terakhir, 2019, ya. Nah, terkait hal itu, Bu, gimana ini, untuk yang 2024, ketika PKP, ternyata, sekarang menjalin komunikasi, dengan, Gerindra. Ya, saya luruskan, untuk, menjalankan Gus Dur, bukan gagal, kita berhasil, hanya, karena ada konstalasi politik, kan begitu. Kalau yang, waktu itu kan, yang tes kesehatannya, kan Gus Dur dianggap, tidak, memonisarat, kalau tahun 2020, kan kita mengantar, hanya 2 tahun, tidak sampai 5 tahun, karena ada konstalasi politik, yang kurang berpihak, kan begitu, Prinsip, sejak reformasi, hingga saat ini, siapapun calonnya, yang didukung PKP, pasti menang, itu prinsip. Ya, betul. Sudah capeklah kita, hanya mengantarkan, maka kita harus bisa kembali, di tahun, zamannya Gus Dur, bahwa kita pernah mengantar Gus Dur, berhasil jadi presiden, walaupun di tengah, ada konstalasi politik, yang kurang menguntungkan. Hari ini, kami lebih yakin, untuk bisa, tidak hanya, sekedar mengantar, tetapi, kita menjadi kunci, semacam kayak begitu, dengan ketua umum kami, harapan besarnya sih, di Capres, ya, bukan Cawapres, tetapi, kita sudah sepakat, samikna wa atokna, hasil, koalisi, kebangkitan Indonesia Raya, bahwa Capres, Capres, ini, kewenangan mutlak, masing-masing ketua partai, kalau Gerindra adalah, Pak Prabowo, kami adalah, Ketum, tengah Januari kemarin, 13 sampai 15 Januari, kalau tidak salah, kita ada namanya, Ijtima Ulama, para Ulama, Ijtima Ulama, Kiai dan Bunyai, di Jakarta, ada 9 poin tes, yang dihasilkan, salah satu poinnya adalah, mengantarkan, ketua umum kami, untuk calon presiden, dengan, sebelum, Ramadan, ini sudah, ada deklarasi, siapa calonnya, harapannya besar seperti itu, maka menindaklanjuti itu, Alhamdulillah, baik Ketum, maupun Pak Prabowo, ada follow upnya, dengan mendirikan, Sekper, sudah ada di Jakarta, nah, bagaimana yang di Jawa Timur, tentu kami, masih menunggu, instruksi yang lebih lanjut, apa yang harus kita, lakukan, ya, kita sih sudah ada, speak ringan lah, ngopi-ngopi ringan, Pak Anwar Sadat, selaku ketua, DPD, tetapi, belum, sampai detailing, ya, sampai detailing, karena memang, kami masih menunggu, siapa yang dicapres, dan dicawapreskan, ya, memang sih, ada Nasdem, yang sudah melakukan, approachmen, kepada, dua ketua, umum, ini, sejauh apa, keseriusan, ini kewenangan mutlak, dari DPP, prinsip Jawa Timur, akan, mematuhi, seluruh, instruksi, yang, diberikan oleh, DPP, pada prinsipnya, kita akan, siap untuk, lebih, maksimal, gaspol namanya kita, untuk, kemenangan, siapapun, yang, bergandengan, dengan, ketua umum kami, seperti itu, Bu, ini kan juga, menarik ya, ketika, PKB, dan Gerindra ini, menjalin komunikasi politik, untuk, proyeksi, pemilu, 2024, kita tahu, bahwa, yang, juga, sebelumnya, pernah viral, ya, bahwa, Gus Dur, itu pernah, ya, memprediksi, menyampaikan, kalau orang percaya, itu, ramalannya, atau ininya, predisinya, bahwa, Pak Prabowo, ya, itu, nanti akan menjadi, pemimpin negeri, kalau bahasa, ini kan, atau presiden lah, kan, di usia senja, atau usia tua lah, apakah, salah satu, yang mendorong, ya, PKB, ini sekarang, ini, komunikasi politik, yang cukup intent, dengan Gerindra, faktor itu, Bu, di luar, tentunya, adalah faktor, semangat, untuk membangun, koalisi, Indonesia, Raya, tadi ya, seperti itu, ya, kalau, motivasi ya, motivasi, awal, sesungguhnya, adalah, motivasi, untuk, bagaimana, memajukan, kesejahteraan, Indonesia ini, dengan cepat, dan, itu, kita melihat, adalah, keinginan, Pak Prabowo, ke sana, orang Jawa Timur, bilang, visi, misinya, sama, visi, misinya, sama, ada pun, hal, yang, terkait, dengan, yang, yang disampaikan, tadi, Pak Agustur, pernah menyampaikan, sejauh ini, ya, yang saya, dengar, dan yang saya, lihat sih, tidak, sampai segitunya, tidak sampai, jadi, kami ini, kebetulan, sama-sama, menginginkan, kesejahteraan, lebih cepat, dan, Gerindra, punya, visi, yang, sama, ya, kenapa, tidak, yang kedua, sama-sama, partai, besar, setidaknya, adalah, hasil survei, kan, PKB, kalau tidak, nomor 3, nomor 4, 3, 4, kan begitu, walaupun, 2019, kita nomor 5, tetapi, faktanya, beberapa, berikutnya, itu, kan, PKB, bisa, mengalahkan, apa ini, Golkar, pernah, kemudian, Nasdem, sama, Demokrat, sehingga, pernah juga, dalam, beberapa, survei, beberapa, waktu lalu, kita, pada, posisi, ketiga, pokoknya, 3, 4, 3, 4, dan, Gerindra, pasti, nomor 2, untuk, bisa, mewujudkan, kemenangan, untuk, bisa, mewujudkan, kemenangan, tentu, kita harus, koalisi, dengan, partai, besar, itu, salah satu, motivasinya, juga, sih, tetapi, yang terpenting, adalah, karena, sama-sama, menginginkan, Indonesia, sejatera, lebih cepat, itu, aja sih, memperbaiki Indonesia, yang, lebih baik, dengan cepat, dan, itu, menjadi, misinya, Gus Muhammad Iskandar, Bu, ini, kan, juga, masih, cair, ya, apa namanya, untuk, selama Janur, belum melengkung, selama Janur, belum melengkung, karena, pengalaman, 2019, kemarin, kan, gimana, ternyata, penentuan, pasangan, calon, itu, kan, ditentukan, injury time, detik-detik, beberapa jam, sebelum, mendaftar, di, nah, ini, pastikan, potensi, seperti itu, kan, pasti, nanti, akan, terjadi, artinya, bisa, jadi, nanti, PKB, jadi, dengan, Gerindra, atau, dengan partai, yang lain, atau, membangun, faksi, koalisi baru, atau, seperti apa, ini, pasti, sudah ada, apa namanya, ancang-ancangnya, kan, yang sudah, dipikirkan, betul, ya, di internal PKB, sejauh ini, kan, pasti, ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. di dunia ini, tidak ada hal yang tidak, mungkin, kan, begitu, apalagi, dalam politik, gerakan itu, perubahan itu, per detik, adanya, bukan per jam, tapi per detik, sejauh ini, sampai detik ini, kita tetap komit, terhadap, kesepakatan koalisi dengan Gerindra, adapun, capres, capresnya, bergantung, kedua beliau, ketua, hak veto-nya mereka, hak veto-nya beliau, karenanya, apakah ada opsi-opsi, opsi lain, itu, kita, karena memang itu, domainnya DPP, dan kami pada posisi daerah, kita tidak mempunyai kemenangan, untuk terlalu, intervensi itu, yang pasti, kita, selalu kukader di daerah, hari ini, kita komitmen, terhadap, Gerindra, untuk mengusung, kedua, tokoh, kedua, ketua partai masing-masing, tinggal, siapa yang menjadi, presiden, dan siapa yang, presnya kan tinggal begitu, tapi barisannya masih tetap satu ya, prinsip, prinsip, apapun, yang menjadi keputusan DPP, Jawa Timur, samin awa atau, nah, hari ini, barisannya tetap satu, masih tetap dengan Gerindra, Bu, ini menjadi menarik, Gerindra, apa, mengusung Pak Prabowo, PKB, mengusung Cak Imin, nah, ini kan, beberapa, waktu lalu itu kan, sempat, ini ya, isu, bukan isu ya, bahwa, viral juga bahwa, Presiden, ya, yang memimpin Republik ini, itu harus dari Jawa, nah, kebetulan Cak Imin, Ekus Mu'amin, Pak Prabowo, ya, itu kan dari Jawa, kan, ya, kebetulan sekarang lagi komunikasi politik, terus sejarah Republik juga, dari tujuh Presiden, itu kan enam dari Jawa ya, luar Pak Habibie, ya, seperti itu, bagaimana, soal bahwa Presiden itu kan, harus dari Jawa itu, tanggapan Bu Adik, seperti apa? Ya, ya, pasti saya senang, karena calon Presiden saya dari Jawa, hanya saja menurut gini, Indonesia ini kan negara kesatuan, jadi, dari manapun, Jawa, luar Jawa, satu, yang menjadi, jihadnya, apa? Ya, masyarakat Indonesia, tanpa harus membedakan, hanya memang ketika, karena, ketika komposisi jumlah penduduk antara Jawa dan luar Jawa, memang kan, 70-30 kali ya, 65-35 kali ya, maka, pemimpin, ini representasi dari, kelompok mayoritas, itu akan lebih qualified, setidaknya, dalam konstelasi politik, akan lebih kuat, ketika ada oposan, tidak begitu, mempengaruhi pada instabilitas politik, instabilitas ekonomi, instabilitas sosial, dan lain sebagainya, ketika, yang menjadi pimpinan ini, adalah, kelompok mayoritas, tentu, produk, yang dihasilkan, ini, akan, lebih, membawai, kepada nasional, kenapa? karena, karena mayoritas, sudah terwakili oleh dirinya, tidak mungkin, kemudian menafikan, ini penting, untuk dunia luar, untuk negara-negara, lain, terhadap kepercayaan Indonesia, karena, apalah artinya, ekonomi, kuat, tetapi, ketika, instabilitas politik, terjadi, maka, tentu, investor, akan lari, berdampak kepada, miskinan akan, semakin tinggi, jadi penting, begitu-begitu itu, dari sisi, karena calon kami, dari Jawa, seneng, dari sisi, kepentingan masyarakat, secara nasional, juga, memang, idealnya, demikian, idealnya demikian, karena memang, kelompok mayoritas, yang kemudian, menjadi penguasa, ini akan, lebih, apa, lebih setel lagi, mungkin, seperti itu, ya. Bu, terakhir ini, PKP kan, ingin jadi nomor satu lagi, ini, kan, seperti itu, kalau, beberapa partai, sejumlah partai itu kan, shortcutnya, ya, cara instan, ya, untuk bisa, mendulang suara besar, itu kan, dengan, menempatkan, eh, tokoh masyarakat, public figure, artis, seleb, ya, dan orang terkenal lainnya, seperti itu, yang secara elektoral tadi, kan, ibu katakan tadi, modalnya tadi, sudah ada, untuk, diusung, baik sebagai caleg, maupun, eh, calon kepala daerah, nah, apakah, PKP juga, akan melakukan itu? Itu satu diantara, strategi, ya, dan itu sudah kita lakukan, eh, eksplorasi lah, bahasa kita, tetapi, ada hal lain juga, yang, tak kalah penting, artinya sama-sama penting, ya, bahwa, eh, formulasi PKB ini, eh, lebih pada diarahkan, sebagai partai kader, hmm, jadi, bagaimana, eksplorasi potensi itu, berangkat dari, kader, yang tidak, mengandalkan, instan, kenapa? karena ideologi ini penting, jadi, kolaborasi PKB itu, instan, iya, mana-kala dalam hal tertentu, kita butuh itu, karena namanya politik itu kan, yang penting menang, kalau menang kan, bisa berwenang, karena kekuasaan itu, kewenangan, kan begitu, tetapi, PKB, karena politik itu, wasilah, ya, untuk perjuangan, mencari apa? keberkahan, maka itu bukan satu-satunya strategi, ya, itu bagian, PKB lebih mendorong kepada, bagaimana, potensi kader ini, yang dimaksimalkan, sehingga, kalau dikatakan, PKB ini lebih pada, kolaborasi aja sih, yang pasti, per hari ini, kita sudah siap, 38 kabupaten kota, untuk, menjadi kontestan, tentu memang, ada beberapa opsi masih, termasuk, apakah berdiri sendiri, atau koalisi dengan siapa, ini sudah kita, range lah ya, ya, termasuk, gawagis-gawagis, calon, di PKB nanti, gus-gus banyak, banyak ya, banyak, dari gus-gus itu banyak, yang punya, modal sosial tadi itu, termasuk, di pilkada nanti, ada juga yang, incumbent, kita antar, di beberapa titik, incumbent, kita antar, dan saya, meyakini masih kuat, termasuk, ya, kita terus melakukan, hubungan yang kuat, dengan, Nandatul Ulama, itu penting, karena, fakta loh ya, fakta loh ya, para pemimpin, kepala daerah, ini juga beberapa titik, juga aktivis, organisasi, dan itu, NO, dan itu menang, kan begitu, sebut aja, si Doarjo, bupatinya ini kan, ya, bupati, kultur sesungguhnya kan, kultur pondok pesantan, kultur NO, kayak begitu-begitulah nanti, ada beberapa titik, ada beberapa titik, yang instan, dilihat dari, karakteristik, dan, kecukupan, kecukupan syarat, untuk menang, di daerah, sehingga, kami ini, tidak menjenelarisir, strategi, kita melihat, potensi daerah, karakteristiknya, seperti apa, baru kemudian, ada strategi apa, artinya kalau, misalkan DPRD Jatim, sekarang kan, dapat kursi, dari 120, kan 25, nah, kira-kira di, 2024, naik jadi berapa, bu? Kita, hitungan, kuantitas, dari, konversi, pemilu 2019, bisa diangkat 30, 30 ya, dan kita pernah, 33, ketika tahun, 2004, 2004 ya, kita pernah, 2004, yang 33 itu, kemudian, setelah itu, kita pecah, PKNU, padahal itu, kursinya masih 100, masih 100, sekarang kan 120 ya, betul, makanya, saya pikir, angka 30 itu, angka yang realistis, yang terukur, karena itu tadi, kita sudah ekstolarsi, dapil, si A, berapa suaranya, 2019, sudah metani, begitu kita, kalau kepala daerah, kalau sekarang kan punya, dari 38, kabupaten, kota, ini kan kecil ya, kan seperti ini, jauh dari 2000 sebelumnya, betul, kan kira-kira, di 2024, ketika, pilkada digelar serentak, di bulan November, berapa kira-kira nanti, bisa, proyeksinya, bisa direbut oleh PKP, proyeksi kita bisa, 60 persen, 60 persen, 60 persen, artinya, dari 38, ya, termasuk memenangkan, pilkup ya, yang harus pecah telur kan, otomatik, kan belum pernah pecah telur ini, PKP ini, khusus pilkup ya, otomatis itu, ya, siap, 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 kalau yang RI bu, RI, kita supportingnya, per hari ini, dari 58, itu kan 19, dari kabupatennya, eksistingnya kan 19 ya, eksisting 19, proyeksi, hitung-hitungan kemarin itu, ke 23, 23, cukup besar ya, dari 5, 58, dan kita, tarjetnya 100, 100, Indonesia, nasional, nasional, di warna, tarjet 100, ya, semoga, yang diharapkan oleh PKP, itu nanti bisa, terwujud semua, terutama yang di Jawa Timur, yang menjadi, lumbung, suara, nasional, amin, 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 baik, Bu Anik Mas Lahat, terima kasih, sama-sama, atas waktunya, wawancara dengan, kami, seperti itu, tribuners, demikian tadi, wawancara, kami, dengan, Bu Hajah, Anik Mas Lahat, SPD, MSI, Sekretaris, DBW PKP Jawa Timur, sekaligus, Wakil Ketua, DBRD Jawa Timur, terima kasih, atas waktunya, saya, Mujib Anwar, Manager Editor, sekaligus, menanggung jawab, tribunjatim.com, mengucapkan, selamat, salam sehat, dan sejahtera, untuk kita semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb, 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 Assalamualaikum Wr. Wb,